Pemirsa gara-gara pasang status di media sosial menggunakan foto istri orang lain. Seorang pemuda di Jember, Jawa Timur dikeroyok suami dibantu teman-temannya. Pelaku sudah ditangkap, sementara korban terluka di bagian kepala. Tiga dari dua belas pelaku pengenayaan seorang pemuda di desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur ditangkap. Para pelaku diketahui mengenaya korban menggunakan senjata tajam. Lantaran salah satu pelaku marah, korban memasang foto istrinya di status media sosial. Pelaku juga menemukan percakapan mesra hingga curiga korban berselingkuh dengan istrinya. Pelaku lalu mengajak teman-temannya dan langsung mendatangi pelaku lalu mengeroyok hingga terluka dan digarikan ke rumah sakit. Selingkuh untuk tersangka IF ini merasa cemburu dengan korban ya karena diduga tersangka ini korban ini ada main selingkuh dengan istrinya. Kemudian secara bersama-sama mengajak teman-temannya yaitu ada enam orang yang kita amankan dan juga ada sembilan tersangka yang belum tertangkap atau DPO ini ketemu di TKP. Polisi kini masih memburu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Sementara tiga pelaku kini mendekam di siatan Alpores Jember. Mereka dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Sementara itu korban bernama Angga Juli Saputra, warga Kencong, Jember harus mendapat puluhan jahitan di kepalanya akibat dianiaya. Nyawa korban selamat setelah ditolong warga yang melihat pengeroyokan tersebut.